Halo-halo, selamat datang, selamat datang, selamat sore semuanya, selamat datang, terima kasih Cenita sudah menjadi moderator hari ini, sekarang saya akan share screen dulu ya. Nanti kalau sudah nampak, lambaikan tangan ke kamera, karena saya juga gak bakal melihatnya, bentar ya. Maaf ya, saya emang agak grogis sedikit, jadi nanti kalau ada apa-apa, harap dimaklumi, bentar saya full screen kan dulu agar full ya, gak setengah-setengah. Apa sudah terlihat presentasinya? Sudah. Oke, oke sedari-sedari, selamat datang, kembali di sesi sharing hari ini bersama OMK Mandarin, Selabaya. Hari ini, hari ini kita akan mengenal satu orang kudus yang cukup menarik ya, siapa ya, siapa tahu yang belum baca, yang belum buka posternya gitu ya kan. Oke, aku kasih judul, The Story of Coco gitu ya, tapi Coco-nya ini memang terinspirasi dari film Disney itu, Coco, tapi karena ini versi OMK Mandarin, kita pakai Coco yang Coco-Coco gitu. Kenapa? Karena hari ini kita akan mendalami salah satu dari Coco kita, dari saudara tertua kita yang udah duluan, yang udah duluan sukses gitu ya. Jadi kita akan sebagai murid yang baik, kita harus belajar gitu, kepada mereka. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus nih, eh bener ya, yang dikatakan diseret kepada orang di Ibrani ini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, hari ini kita akan mengenal salah satu dari Coco kita dan memperhatikan akhir hidup mereka. Jadi, sekilas aja, kenapa itu? Saya tertarik banget karena waktu, ini sharing singkat aja ya sebelum mulai. Dulu tuh kita, saya tuh nyari judul ini susah sekali. Maksudnya, judul apa ya yang cocok ya? Nah, judulku tuh aneh soalnya. Apa ya judul yang pantas ya? Terus akhirnya ingat-ingat film-film Disney, Coco gitu kan. Yang kita semua tahu, remember me. Nah, jadi teman-teman, pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, sesi sharing para kudus sebelumnya juga, itu kita gak sekedar apa ya? Gak sekedar baca biografi tokoh, seseorang yang sudah mati gitu. Kita baca sejarah gitu. Tapi kita benar-benar mau remember dia. Kita mau menjadikan dia tuh member kita lagi. Kita mau menyadari bahwa hubungan kita sama mereka tuh gak putus begitu aja setelah kematian. Tetapi, kita masih berhubungan. Sebagai keluarga gitu. Kita masih terus berhubungan gitu. Siapakah orang kudus hari ini? Mari kita lihat, mari kita coba. Mari kita kenal gitu ya. Nah, sekarang ini adalah foto yang menurut saya gak asing lagi ya buat kita. Gak asing buat kita komunitas OMK Mandarin kan. Seperti sudah tertulis di bawahnya. Ini adalah foto 120 martir katolik di Cina. dilukis oleh Monica Liu. Ayo, sekarang kuis. Sebutkan satu-satu, kemudian antara mereka gitu. Yang bisa, voucher ya kak ya. Ada yang tahu? Ini di, yang mana kita peringati pada tanggal? Ada yang tahu? Ya kak? 9 Juli. 9 Juli. Oke, jangan lupa dicatat ya. Ntar kita bisa bareng Romo Fall. Oke, jadi ini adalah foto 120 martir Tiongkok. Yang nanti kita rekenal 9 Juli nanti. Mereka terdiri dari 62 awam, 23 imam, 15 religius, 8 seminaris, 6 uskup, 4 katekis, dan 2 katekumen. Benar-benar suatu, apa ya, kelompok yang sangat beragam. Berbagai macam panggilan ada di sini. Berbagai macam gaya hidup, segala macam latar belakang ada di sini. Ada yang misionaris, orang Eropa pergi ke Tiongkok. Ada yang orang penduduk lokal, seperti yang dulu Cenita, barusan yang tadi jawab, sudah presentasikan beberapa minggu yang lalu, tentang Agus Nuscaurung. Sedangkan hari ini, kita akan mempelajari salah satu dari 23 imam ini. Salah satu dari 23 imam, tepatnya yang ada di lingkaran ini. Khususnya yang, kalau sekilas dari jauh, kita melihatnya mereka pakai jubah itu hitam putih, kayak pinguin, gitu ya, kok dari jauh. Nah, mereka itu adalah para dominikan, teman-teman. Para dominikan. Jadi, kita hari ini akan mengenal salah satu dari para dominikan itu. Dan salah satu dari mereka itu khas sekali. Sekarang kita perbesar dikit. Nah, ini ada satu, bentar. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, gitu ya. Ini kayaknya, kita kayaknya akan mempelajari yang satu ini. Bentar, corot-corot dikit, gak apa-apa lah ya. Kita belajar yang satu ini. Siapa ya, kira-kira. Nah, sekarang kita akan lanjutkan aja. Oke? Para kudus di dongkok, doakan-doakan. Dia batu saya juga, biar selesaikan. Baik, setelah sini, dia yang baik. Oke. Kita next dulu. Nah, hari ini kita akan belajar Santo Francisco Fernandez Zekapias. OP. Atau yang dalam, atau yang punya nama tionghoanya, Liu Fangqi. Gitu ya. Liu Fangqi, gitu ya. Dia marganya sama seperti yang lukis tadi ya. Kalau kita perhatikan yang lukis tadi namanya Monica Liu, gitu. Marganya sama, gitu kebetulan. Oke, hari ini dia adalah seorang dominikan. Salah satu dari yang tadi berbaju hitam putih. Dan dia punya keistimewaan dari antara 120 orang ini. Kira-kira apa? Kita lihat nanti. Yang pertama, tadi sudah perkenalan singkat. Dia adalah seorang dominikan. Saya rasa, yuk kita kenal dulu, siapa itu para dominikan, gitu. Agar kita tahu, apa yang bikin mereka khas, gini. Para yang jubanya seperti pengguin hitam putih, hitam putih, hitam putih, ini. Ya kan. Jadi, para dominikan, tadi kalau kita perhatikan, di namanya Santo Francisco de Cappias, itu ada OP. Nah, OP itu singkatan dari Ordo Predicatorum. Atau yang artinya Ordo Pewarta. Nah, Ordo Pewarta ini didirikan oleh Santo Dominicus de Guzman, orang Spanyol juga, asal dari Spanyol juga, yang hidup pada tahun ini, sekitar abad ke-12 sampai abad ke-13. Yang mana, apa yang terjadi di zamannya Dominicus de Guzman itu? Sehingga dia bisa bikin Ordo Pewarta. Nah, secara garis besar ada satu fenomena besar. Satu fenomena yang Dominicus lihat ada di zamannya. Yaitu adanya Bida'ah Albijensian. Yang mana, Bida'ah itu adalah jangk sesat, ya. Yang mana, Bida'ah ini berkembang di daerah Albi, di Perancis Selatan. Daerah Perancis Selatan. Dalam bahasa Pancis, Albijua, orang Albi. Karena Bida'ah ini, orang-orang yang mengikuti Bida'ah ini muncul, dan biasanya banyak tinggal di daerah Perancis Selatan. Nah, apa yang mereka imani sampai dianggap sesat? Kelompok ini mempercayai bahwa ada dua Allah. Yang pertama ada Allah baik dan Allah jahat. Allah yang baik, segala sesuatu yang rohani, itu milik Allah yang baik. Di bawah kekuasaan Allah yang baik. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang material, yang badani, tubuh kita ini, yang badani, itu milik Allah yang jahat. Jadi, menurut mereka ada dua lisma itu. Ada Allah baik, ada Allah jahat. Ada rohani versus materi. Dan mereka itu harus melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan tubuh kita, yang jiwa kita ini, yang baik ini, yang dikekang oleh badan kita yang jahat. Nah, lalu apa kaitannya, apa dampaknya pada iman kita? Yang pertama, lalu bagaimana dengan inkarnasi? Menurut para bidar ini, Kristus itu tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Karena logikanya, kalau Kristus itu adalah Allah yang baik itu, buat apa mengambil badan kita yang jahat, badan kita ini kan buruk, menurut anggapan mereka. Buat apa? Maka, Kristus itu tidak sungguh-sungguh menjadi manusia, tapi hanya pura-pura menjadi manusia. Hanya menampakkan diri sebagai manusia. Kemudian, untuk apa perkawinan? Perkawinan itu hanya, perkawinan itu hasilnya apa? Pertama, hanya kenikmatan badan saja. Yang kedua, menghasilkan manusia baru, menghasilkan badan-badan baru, membuat manusia terpenjara. Dan salah satu cara kita untuk membebaskan diri dari badan kita yang jahat ini dengan apa? Maka, bunuh diri bisa. Maka, mati raga yang keras karena anggapan tubuh itu jahat harus dilakukan. Tetapi, mari kita lihat konteksnya secara lebih luas. Pertama, kita sudah tahu ya kenapa ini bidaah. Pertama, dari ada ajaran Allah baik dan Allah jahat, ada dua Allah itu saja sudah ajaran sesat, karena menurut iman kita, kita hanya ada satu Allah. Dan sebagainya. Dan bahwa Kristus itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Bahwa segala satu diciptakan Allah itu baik, termasuk tubuh kita. Oke, sekarang kita lihat dulu secara lebih luas. Apa yang terjadi pada gereja pada saat itu? Nah, keadaan gereja pada saat zamannya Dominikus di Guzman itu, itu adalah gaya hidup klerus pada zamannya itu tidak mencerminkan ajaran Kristus. Mereka hidup berfoya, tidak semua ya, tidak semua. Kebanyakan dari mereka hidup berfoya-foya gitu. Kemudian, para imam itu tidak memiliki formasi yang baik. Formasi itu, sekarang kan kita sudah ada seminari itu. Ada seminari berapa tahun ya, bertahun-tahun, sepuluh tahun ya, kebanyakan lebih sepuluh tahun. Belajar filosofat, belajar teologi mati-matian ya. Kalau zaman dulu, udahlah pokoknya jadilah iman gitu ya. Jadi sehingga para imam itu tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk mengajar, tidak mampu menjawab tantangan zaman pada saat itu. Yaitu adanya bida'ah itu. Sehingga hanya bisa melakukan ya, ya, nisa, sakramen gitu ya. Tanpa bisa mengajar. Kemudian, ada godaan untuk banyak imam itu materialistis. Kemudian ada satu lagi, bahwa cara yang dipilih gereja itu, gereja berkali-kali memberikan pewartaan gitu ya, kepada para bidat ini. Dan yang dilakukan adalah, dan para utusannya itu melakukannya dengan naik kuda, dikawal banyak pengawal, segala macem. Sehingga menurut banyak orang, para albijensian ini lebih menjalankan injil. Lebih hidup seturut dengan injil, daripada para klerus itu, daripada para imam. Imam katolik. Jadi itulah keadaan zamannya Dominikus. Sekarang kita lihat, lalu inilah yang jadi kerasahannya Dominikus gitu. Apa jadinya para pendosa? Apa jadinya Allahku, ya Allahku gitu? Apa jadinya para pendosa ini? Kalau mereka tidak bertobat, bagaimana kalau mereka tidak selamat? Bagaimana kalau mereka masuk neraka? Bagaimana kalau mereka selamanya, tidak bisa bersatu dengan Allah? Apa jadinya para pendosa ini? Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Santo Dominikus membuat jalan baru, yaitu harus ada kelompok, yang mana kelompok itu melakukan pewartaan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka harus ada yang mewartakan, mewartakan kebenaran, dan menyelamatkan jiwa mereka. Mereka ini siapa? Para pendosa. Jadi tidak hanya para yang sesat, kok yang sesat ya kita benarkan gitu ya. Tetap kita bawa kepada kebenaran. Dan sebaliknya, ada yang sudah menerima kebenaran di akalnya, tetapi sudah menerima iman, mungkin secara iman tidak sesat, tetapi hidupnya bertentangan dengan iman. Intinya harus ada yang mewartakan kebenaran kepada mereka. Mengajar, menegur, segala macam. Untuk menyelamatkan jiwa mereka. Dan untuk itu perlu dibuat suatu komunitas, pewarta yang baik, yang studi, yang belajar akan kebenaran, dan yang punya hidup doa yang baik. Sehingga dibentuklah Ordo Pewarta, yang mana diresmikan tahun 12-16. Berarti sudah kurang lebih 800 tahunnya. Dan ini, inilah salah satu yang diajarkan, salah satu yang menggema di dalam satu domikus saat itu. Pergilah, jadikanlah sama bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus. Nah, yang dilakukan Dominikus itu apa? Dominikus, berbalikan dengan klerus lain, dia justru mengikuti apa yang baik dan benar yang ada dalam dirinya, yang dihidupi oleh para albijansian ini. Tetapi dia mewartakan kebenaran, menolak segala bentuk kesesatan. Jadi yang dia tolak adalah kesesatannya. Sedangkan apa yang baik, misalnya hidup mati raga, hidup miskin, hidup sederhana, justru ia adopsi, ia jadikan spiritualitas, ia jadikan gaya hidup. Dan nanti ini berpengaruh dalam kisah para kudus yang sekarang nanti akan kita kenal hari ini. Santo Ferdinand de Capias. Sekarang, Nah, ini satu ketika, di saat akhir hidupnya, Santo Dominikus mengatakan kepada para Dominikan yang menangis, menangisinya waktu itu, kan sedang sekarat ya. Santo Dominikus mengatakan, anak-anakku jangan menangis. Sesudah saya mati, saya akan lebih berguna bagi kamu, dan akan menyokong kamu secara lebih baik daripada selama saya hidup. Saya akan membantu kamu lebih baik daripada selama saya hidup. Dan ini, ini teman-teman, memberikan suatu pandangan baru, secara khusus, secara istimewa bagi para Dominikan. Suatu, apa ya, harapan baru, bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Bahwa kematian itu tidak menjadi batas dari hubungan kita. Bahwa justru kematian itu membuat, adalah justru, kita dapat saling membantu, bahkan setelah kematian. Sekarang mari kita kembali ke, sekarang kita lihat dulu, bagaimana para Dominikan dalam konteks misi di Tiongkok. Karena ini pertama kali kita ngomong tentang seorang Dominikan di Tiongkok. Coba kita ingat-ingat kembali, kemarin Cikristin sudah ngomong tentang sejarah Kristenitas di Tiongkok. Ada banyak gelombang-gelombang kan masuk ke Kristenitas masuk Tiongkok. Ada Nestorianisme, kemudian dari gereja katholik sendiri, ada para Yesuit datang duluan. Terus kemudian ada juga para Franciskan, gitu ya, udah datang. Dan Dominikan, itu kelompok yang masuknya cukup telat, agak agir, agak belakangan. Pertama kali masuk ke Tiongkok, pada tahun 1631. Melalui pulau Formosa, yang kita kenal dengan, yang kita kenal dengan Taiwan. Jadi Taiwan itu disebut pulau Formosa. Artinya pulau yang indah. Dulu orang-orang Portugis kebetulan lewat situ, lewat Taiwan. Terus, oh ini pulau yang indah. Jadi di peta ditulis Formosa. Tepatnya di kota Cilong, di daerah utara. Daerah utaranya Taiwan. Pada tahun 1665, sudah memiliki 20 gereja, di tiga provinsi ini. Khususnya di tiga provinsi ini, di Zhejiang, Fujian, Fujian, dan Kuantung. Nah, sedikit fun fact, menurut penelitian, para leluhur kita, para leluhur kita orang Tionghoa di Indonesia, itu kebanyakan dari dua provinsi ini. Dari provinsi Fujian dan Kuantung. Jadi, itu sekedar fun fact aja. Cara pewartaannya para Dominikani bagaimana? Kalau kemarin kita lihat dari Cegres, Cegrasia, tentang Matteo Ricci, dengan inkulturasinya, dia bagaimana caranya pakai nama Tionghoa, pakai baju seperti orang Buddha, pakai baju seperti orang Tiongkok, dan masuk ke pemerintahan. Terus juga para Franciskan, dan juga banyak pakai orang Kudus lain yang sebelum-sebelumnya, pakai jalan inkulturasi. Pakai jalan yang mulus, yang pelan-pelan tapi pasti. Jalan yang lembut, yang smooth. Tapi, kalau para Dominikan, itu jalannya yang dipakai style pewartaan mereka di Tionghoa, itu lebih remblong gaspol. Pokoknya, mereka lebih langsung to the point. Saya ada untuk mewartakan Injil. Jadi, kalau misalnya kita lihat kemarin, Matteo Ricci. Matteo Ricci tidak langsung mengenalkan Yesus Kristus Putra Allah, tapi masuk lewat filsafat dulu, lewat sains dulu, lewat kebudayaan barat, segala macam. Lewat pertukahan kebudayaan, keputahan ilmu pengetahuan. Tetapi para Dominikan, datang, saya mau mewartakan Injil. Nanti kita lihat, salah satunya di, salah satu yang dominikan pertama, salah satunya adalah, yang nanti akan kita, adalami hari ini. dan para dominikan, itu juga yang pertama kali tercatat, mengalami persekusi, atau penganiayaan. Oke. Terus ini juga, sekilas, salah satu, ada yang kenal, nama ini, nama Luowencao, itu seorang dominikan, dia berasal dari Fuchien, dia berasal dari Fuchien, kemudian, dia menjadi imam, dan kemudian, dia menjadi uskup, dan dia adalah uskup Tionghoa pertama. Jadi, sugiopranotonya Tionghoa itu, adalah seorang dominikan. Jadi, salah satu buah dari pewartaan para dominikan, adalah, munculnya uskup Tionghoa pertama, di Tiongkok. Dan mungkin di sini, yang sudah pernah ke Taiwan, itu di daerah Kaohsiung, itu ada Universitas Ursuline, namanya Wencao. Namanya Wencao, itu diambil dari nama uskup ini, dari nama uskup Tionghoa pertama ini. Ini di Wencao, di daerah Kaohsiung, di Taiwan bagian selatan. Oke. Sekarang kita lanjut, ke santo kita hari ini, yaitu Santo Francisco de Capias, yang adalah rotomartir dari Tiongkok. Oke. Apa itu protomartir? Apakah sejenis umbi-umbian? Nah, kita, kita udah kenal ya, proto itu artinya, pertama. Dan martir itu artinya, saksi. Artinya, dalam kasus ini, artinya, dengan kematian mereka, mereka bersaksi, atas iman mereka. gitu kan. Nah, proto, kita, di sekolah kita udah tau ya, beberapa kalimat, misalnya protozoa, hewan pertama, bersel satu. Kemudian, ada prototipe, prototipe, itu berarti model pertama, dari suatu barang. Nah, protomartir, itu adalah martir pertama. Adalah martir pertama. Jadi, santo yang hari ini kita kenal, Santo Francisco de Capias, itu adalah, protomartirnya Tiongkok. Artinya, adalah orang pertama, yang dicatat, yang dikenal, sebagai martir, di tanah Tiongkok. Begitu. Jadi, lalu apakah artinya, sebelum Capias, tidak ada orang yang, bersaksi, yang mati demi iman? Kita tidak pernah tau. Nanti di surga, kita cari tau ya. Tapi, tapi, sejauh yang tercatat, sejauh yang dikenal oleh gereja, Francisco de Capias, itu adalah, yang pertama, martir pertama, di tanah Tiongkok. Contohnya, Santo Stephanus, yang gambarnya ada di bawah ini. Santo Stephanus, itu adalah protomartirnya gereja Katolik. Martir pertama gereja Katolik. Begitu. Nah, jadi, sekilas aja, sekilas info, kita, martir, warna para martir itu, kalau dalam miturgis, selalu dirayakan dengan warna merah. Ya kan, melambangkan, kesaksian mereka, lewat darah. Gitu kan, makanya ini, di patungnya, patungnya di sini, ini patung perarakannya saat di Manila, eh apa, di Filipina, bukan di Manila, di Filipina, tapi sepertinya bukan di Manila, di kota lain. Itu selalu pakai, atributnya para martir selalu ada ini, selalu ada warna merah, kemudian, ada daun palma, daun palma itu melambangkan ke martiran, gitu ya. Gitu, dan ini Santo Stefanus yang di sini, Santo Stefanus, martir pertama. Oke, gitu, sekarang mari kita lanjut, mari kita kenal Santo yang satu ini. Oke, pertama-tama, kita kenal dulu ya, teman-teman, keluarganya Francisco, keluarganya Francisco de Capias. Ia lahir di Bagerin de Campos, di daerah Valencia, di Spanyol, pada tanggal 14 Agustus tahun 1607. 14 Agustus tahun 1607. Oke, jadi udah 300 tahun yang lalu, 300 tahun lebih yang lalu. Ayahnya, Baltasar Fernandez, dan ibunya Ana Garcia de Capias. Jadi, kalau di Indonesia, misalnya marga itu turun dari salah satu orang tua, misalnya, di kebudayaan yang matrilineal, ya, dari nama ibu, kalau patrilineal, ya, dari nama ayah, marga ayah. Kalau di Spanyol, mereka punya kebiasaan, marga itu dari dua-duanya. Jadi, makanya, itulah asal dari nama Francisco Fernandez de Capias. Jadi, itulah nama, dari kedua nama orang tuanya itu. Nah, dia adalah anak bungsu dari lima bersaudara, yang ada datanya, itu tiga ini. Yang pertama, Alphonse, kakak sulungnya, itu menjadi romoparoki di kota kelahirannya, di Bagerin de Campos. Kemudian, jadi romoparoki. Kemudian, kakak keduanya, itu masuk biara di Sito, di Perancis. Jadi, mungkin yang disini udah tahu, disini ada yang tahu, biara rawo seneng. Sito, itu keluarga-keluarganya. Jadi, rawo seneng itu kan, OXO, Ordo Cistercian, Sisteptorius Observancy. Nah, Ordo Cistercian, jadi keluarga, termasuk keluarga mereka, itu biara induknya ada disini, di Sito, di Perancis. Nah, jadi kakaknya, kakak yang pertama, itu jadi romoparoki, yang hidupnya, kita bisa bilang cukup aktif, karena mengurus paroki. Dan kakak keduanya, kakak yang kedua, masuk biara kontemplatif disitu, yang seumur hidupnya masuk dalam biara gitu ya. Berdoa tujuh kali sehari, segala macam. Nah, dan apa yang dipilih Francisco? Kita udah tahu tadi, Francisco memutuskan untuk masuk Dominikan, yang mana, Dominik dalam Espiritus Dominikan, itu kedua-duanya, baik hidup apostolik, maupun hidup kontemplatif, itu ada di Espiritus Dominikan. Jadi, Francisco memilih ini. Dan, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, ini, ini kota kelahirannya, Francisco de Capias, di Bagerin de Campos. Kota kecil sekali, di Spanyol. Jadi, ini kan, ini semenanjung Iberia, ini Perancis, ini Perancis, ini dari kota Toulouse. Nah, ini tempat, ini nanti Portugal, nanti yang tempatnya WJD, WJD tahun depan, di sini. Nah, ini kota tempatnya, kelahirannya, Santo kita hari ini, Francisco de Capias. Kota kecil sekali, dan ini nanti kalau kita perhatikan, dia salah satu kota terkenal ya, di situ ya. Jadi, ini kok dilanjutin, kepotong sebenarnya, saudara-saudara, maaf ya. Jadi, sebenarnya kok dilanjutin ini, according to the bla bla bla, it is the birthplace of the proto-martyr, Saint, titik-titik, ya itu santu kita hari ini. Cuman kepotong. Jadi, kota kecil, dan dia cukup dikenal di kota ini. Ya, di daerah Spanyol, bagian, termasuk bagian utara di sini. Nah, oke. Kita lanjutkan. Masa kecilnya. Kita lihat dulu masa kecilnya. Karena santu kita ini lahir di, santu kita ini tidak banyak hal, yang bisa kita kenal, yang bisa kita lacak dari masa kecilnya. Banyak, karena juga banyak juga, tokoh-tokoh yang masa kecilnya di zaman dulu, terutama yang di masa lampau ya, tidak banyak pencatatan. Jadi, tentang masa kecilnya, tidak banyak yang bisa diketahui. Tetapi, setidaknya ada dua poin ini, yang diketahui dari masa kecilnya. Menurut beberapa kisah, Francisco de Capiasus sering mengigau, fu'an, fu'an, gitu. Tapi, tidak tahu pakai nadanya bagaimana. Tapi, fu'an, fu'an, gitu. Menurut kisah, menurut legenda, dia waktu masih kecil, suka mengigau itu. Dan, konon, ini, menurut beberapa orang, ya inilah, Allah menempatkan di bibir anak kecil ini, tempat di mana nanti, dia akan menerima mahkota ke Marvira. Aduh, malah itu ya, malah kita membocorkan nanti endingnya, kita bocorin. Santo, Francisco ini, dijuluki, Santo, oleh, oleh teman-temannya. Karena, dijuluki si Santo, oleh teman-temannya. Karena, kelembutan, kelembutan hati, dan, devosinya yang kuat, kepada Yesus, dalam sakramen Maha Kudus. Jadi, dia rajin adorasi, rajin misah, gitu ya. Ayo, disini siapa yang, rajin misah, rajin adorasi. Kita juluki si Santo. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, tadi, masa kecilnya, sekarang, pada usia, 16, 17 tahun, ia masuk ke Biara Dominikan. San Pablo, di Bayadolid, di Spanyol. San Pablo itu, bahasa Spanyol, artinya, Santo Paulus. Jadi, Santo Paulus Rasul. Warta, gitu ya. Bayadolid ini, kalau kita perhatikan peta yang tadi, itu gak jauh dari kota kelahirannya ya. Cuman beda, beda sedikit. Sangat dekat dari kota kelahirannya, di daerah sini. Tada. Oke. Sekarang kita kembali, ke sini. tahun 1623, ia masuk ke Biara Dominikan, di San Pablo, di Bayadolid. Kemudian, dia mengambil nama, nama religius, Franciscus, dari Roh Kudus. Jadi, ada kebiasaan, sampai sekarang, sebenarnya, kebiasaan bahwa, ketika seseorang masuk, ke dalam hidup religius, jadi biarawan, biarawati, atau hidup religius, in general, dia akan mengambil nama religius. jadi, kita kenal, Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia, dari Yesus, Santa, Santa Paulus, dari Salib, Santa Yohanes, dari Salib. Francisco, Zika Pias, itu mengambil nama religius, Francisco, dari Roh Kudus. Francisco, dari Roh Kudus. Kemudian, selama menjadi, selama menjadi biarawan, selama menjadi biarawan di sini, di San Pablo, ia selalu mengunjungi orang-orang sakit, setelah mendoakan ibadat harian bersama komunitas. Jadi, seperti yang kita tahu, di biara-biara, itu ada kebiasaan untuk mendoakan ibadat harian. Doa brevir. Nah, Santo Francisco, Francisco ini, setiap setelah selesai mendoakan ibadat harian bersama komunitas, ia selalu mengunjungi orang-orang sakit. Nah, ini, ini biaranya sekarang. Indah ya. Nanti one day lah, kita harus ke sana ya. One day. Jadi, dan juga ini, inilah salah satu kisah hidup, kesaksian kisah hidup, dari para saudara-saudaranya, ketika Francisco masih ada di biara itu. Jadi, ini dari sejak dini, dia sudah punya, apa ya, sudah punya, panggilan untuk bercompassion, untuk, apa ya, memberikan consolation kepada orang-orang yang menderita. Consolation itu kan, kok kita, konsolatio, kita ada bersama mereka, di tengah solatio-nya, di tengah kesendirian. Di tengah orang-orang sakit yang sendirian, yang gak ada teman, yang gak ada yang mau mendampingi, dia mau mendampingi. Kemudian, nanti ini akan berlanjut, sampai ketika dia nanti di jina. Oke, sekarang kita lanjut. kemudian muncullah panggilan bermisi, dalam dirinya Francisco de Capias. Karena di saat itu, ada kabar, akan persekusi, akan penganiayaan orang Kristen, di timur jauh sana. Timur jauh itu, daerah Jepang, China, Korea, daerah timur jauh. Timur jauhnya orang Eropa. Mendengar kabar, ada persekusi, dan kekurangan misionaris di Jepang, dan di Asia Timur. Mendengar ini, Francisco ingin meminta, untuk dikirim ke Asia. Dia ingin menggantikan, para misionaris yang gugur. Dia ingin, agar karya pewartaan itu, dapat terus berjalan. Sehingga, dia ingin, dikirim ke Asia. Oleh sebab itu, setelah menerima, Patabisan Diakon, ia bergabung dalam, Provinsi Rosario Suci, dan diutus ke Manila, di Filipina. Jadi, kalau kita tahu, beberapa provinsi, provinsi Ordo, dalam Ordo ya, provinsi dalam, suatu komunitas religius, itu biasanya, ketika seseorang bergabung, di provinsi itu, dia akan, diutus, ya di dalam wilayah provinsi itu. Kecuali dengan kasus-kasus khusus. Jadi, Provinsi Filipina misalnya, ya dia akan diutus, di provinsi itu saja. Di wilayahnya saja. Tetapi, di provinsi Rosario Suci, itu dalam, Urdu Powarta, itu provinsinya, para misionaris. Jadi, dengan menjadi anggota provinsi ini, kamu bisa diutus, ke banyak tempat. Ke Venezuela, ke mana-mana. Francisco, setelah menerima, Tapisan Diakon, dia pun, menjadi anggota, provinsi ini. Artinya, dia siap diutus, menjadi misionaris. Dan perutusan pertama, dia diutus dulu ke Manila, di Filipina. Jadi, bulan Juni, tahun 1631, ia berangkat, dari Sevilla, dari kota Sevilla, di daerah, di Spanyol, menuju ke Manila. Jadi, inilah perjalanannya dia ke Manila, pergi ke Manila. Dia pakai, rutenya ini, nanti kita akan lihat petanya. Jadi, Sevilla, dia pergi ke Mexico, ke Meksiko, di bagian barat. Kemudian, di Meksiko, bagian barat, pantai barat Meksiko, dia berjalan kaki, berjalan kaki, sampai ke pantai timur, di Samudera Pasifik, ke daerah Acapulco. Kemudian, di situ, mereka, bukan dia, mereka, mereka berlayar kembali, sampai ke Manila. di perjalanan, di perjalanan di kapal, teman-teman, Francisco de Capias itu, mempertobatkan para awak kapal, yang hidup jauh dari iman, yang hidup, yang hidup mengentengkan iman, yang hidup asal-asalan. Dia mempertobatkan mereka, karena, ya itulah, itulah panggilan para dominikan, bukan, tadi kita udah lihat, di latar belakang tadi, bahwa, panggilannya adalah, mempelajari kebenaran, dan hidup sesuai kebenaran itu, dan, tidak hanya itu, mewartakan kebenaran. Maka, di jalan pun, di kapal pun, Francisco mewartakan kebenaran, kepada para awak kapal, dan, mempertobatkan mereka. Banyak awak kapal yang, yang mulai bertobat. Nah, sampai di, Mexico, sampai di Mexico, dia itu, mulai, dia berjalan kaki, sambil mewartakan injil, di setiap tempat yang dia kunjungi, sambil berjalan kaki. Ini mengikuti, Bapak pendirinya, mengikuti Santo Dominicus, yang, yang mana dulu terkenal juga, kemana-mana berjalan kaki. Kemana-mana berjalan kaki. Jadi, mengelilingi Perancis, mewartakan injil, jalan kaki. Maka, pengikutnya pun, Francisco pun, sebagai pengikutnya, itu juga, meneradanya, dengan berjalan kaki, sambil mewartakan injil. Jadi, dia menyeberang dari pantai barat, berjalan kaki, ke pantai timur, kemudian, lewat Samudera Pasifik, sampai ke Filipina. Dalam perjalanannya di Samudera Pasifik, enam saudaranya dia, itu meninggal. Jadi, seperti yang kita tahu, perjalanan laut, bukan perjalanannya mudah, sehingga, enam dari saudara yang pergi, yang diutus ke Manila, meninggal. Kemudian, Francisco de Capias pun, itu, berdoa bagi keselamatan jiwa mereka, dan juga, tak hanya itu, dia juga memohon doa mereka. Memohon, agar mereka mendoakan, karya misinya. Dan ini, ini foto Santo Dominico, suatu berjalan kaki. Dan itulah juga, yang dilakukan, Francisco. Sekarang kita, lihat, dari peta-peta tadi. Ini, Sevilla, jadi, kotanya tadi, Francisco de Capias kan, daerah utara situ. Di daerah utara. Daerah sini. Nah, ini kota Sevilla. Nah, disinilah dia, dia, mengawali perjalanan ke, perjalanan ke Barat. Kalau, C. Gris, E. C. Grasia, kemarin perjalanan ke timur, gitu, ini perjalanan ke Barat. Ada yang tahu kenapa? Kok, kok para orang Spanyol pergi ke Barat? Jadi, kalau, kalau dulu masih ingat, di pajan sejarah, itu kan ada, perjanjian Tordesila, jadi singkat cerita orang Spanyol dan Portugal itu kan menjelajah ke seluruh dunia kemudian intinya biar mereka gak tengkar Bapak Suci membagi bagian orang Portugis kamu wilayah sini wilayah pokoknya dibelah jadi Brazil ke timur itu wilayahnya Portugis jadi makanya orang Portugis kalau pergi ke Cina itu bisa lewat lewat India, lewat Afrika Selatan, lewat India orang Spanyol lewat Barat makanya mereka menemukan itu benua baru namanya Amerika terus bisa jadi jambitas lah pergi ke timur, ke Filipina kayak gitu jadi orang Spanyol pergi ke Barat perjalanan ke Barat kalau Sunggokong itu mencari Kitab Suci mereka ke Barat mewartakan Kitab Suci gitu sekarang next, next kita lihat-lihat dulu kita jalan-jalan dulu Sevilla kemudian ini Mexico jadi ini Pantai Barat ini kan Pantai Baratnya Meksiko Samudera ini kan Teluk Meksiko ini Samudera Atlantik jadi sana itu Spanyol tadi nah rombongannya Francisco itu apa sih kalau kapal itu mendaratnya itu istilahnya apa ya bersandar ya bersandar di sini kemudian berjalan kaki lah dia sampai ke daerah sini Agapulco kemudian berlayar lagi ke Filipina Filipina kan bumi itu bulat ya saudara-saudara jadi Filipina itu lurus nanti lurus ke sana semoga disini semua percaya kalau bumi kita bulat itu kebenaran yang tak terbantahkan jadi harus saya wartakan oke oke kita next dulu jadi ini petanya jadi wow oke kalau kemarin Cegrasia pakai peta yang sebelah sana sisi bumi yang sebelah sana Mateo Ricci kan lewat rute yang sana kita pakai rute yang agak menantang ya ini dari Spanyol ya Spanyol dari Sevilla sini seret berlayarlah dia ke Meksiko seret berlayar kemudian jalan kaki tik 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 dan dari Meksiko berjalan sampai berlayar sampai ke Manila sampai ke Filipina perjalanan yang luar biasa jauhnya dan disinilah kita tahu mengapa di perjalanan yang begitu menantang ini enam saudaranya meninggal enam 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 dari rombongan Francisco meninggal kita gak terbayangkan jaman itu tahun tahun abad ke-17 naik kapal nih berapa hari nih di samudera yang lautan biru semua oke jadi ya well bukan perjalanan yang mudah perjalanan yang sangat menantang thank you thank you google map sudah membantu kita hari ini sekarang kita lanjut nah sekarang setelah perjalanan yang jauh dan menenang dan perjalanan jauh itu sampailah rombongan mereka di bulan Mei tahun 1632 tadi berangkatnya tahun 1631 ya kan tahun 1631 berangkat bulan Juni dan sampai di Manila di Filipina di bulan Mei 1632 berarti hampir setahun hampir setahun perjalanan laut oke jadi seperti yang pertemuan lalu sudah disampaikan oleh Cikristin ketika para misionaris memutuskan untuk pergi bermisi bahkan di dermaga awal mereka berangkat itu mereka sudah siap-siap tidak akan kembali lagi sudah siap untuk meninggalkan orang tua anak saudara selama-lamanya gitu jadi benar-benar apa ya ketika saya membaca ini benar-benar di Injil itu berbahagialah orang yang meninggalkan orang tuanya demi aku itu benar-benar menurut saya benar-benar para misionaris itu benar-benar literally menjalankan itu jadi ketika mereka dari Sevilla itu sudah sudah siap-siap kita gak akan kembali lagi karena perjalanannya begitu jauh dan begitu melelahkan kayak gitu dan bahkan gak ada gak ada gak ada jaminan kamu akan sampai di tempat tujuan banyak orang meninggal di tengah jalan gitu kan oke tapi singkat cerita puji Tuhan syukur kepada Allah Francisco sampailah di Manila kemudian tanggal 5 Juni berarti hampir sebulan setelah itu di tahun yang sama ya ditabiskan menjadi imam kemudian tapi kemudian kita kan kemarin barusan orang kesempatan Surabaya barusan ada tabisan imamat kan itu setelah Misa biasanya kan ada perutusan dari Bapak Uskup ada perutusan sama Francisco juga setelah tabisan diutus tapi sepertinya Francisco harus bersabar dia tidak kerinduannya untuk bermisi ke Jepang itu harus ditunda ditunda atau bagaimana kita tidak tahu intinya ketika dia ditabiskan jadi imam dia diutus untuk melayani di rumah sakit di rumah salah satu rumah sakit dominikan tetapi di rumah sakit tapi tugas perutusan ini pun dia jalani dengan senang hati dengan suka hati dia melayani orang sakit dia membersihkan tempat tidurnya dia merawat mereka dan yang mana itu pun waktu di Spanyol dia sudah menjalani kemudian selama selama di Filipina di tempat perutusannya ini dia melakukan berbagai laku tapa laku tapa berbagai mati raga dia belajar berdoa membaca dan menulis melakukan berbagai aktivitas sampai sambil berlutut jadi mari kita bayangkan teman-teman kita nulis sambil berlutut kita bisa bertahan berapa lama kita melakukan berbagai aktivitas sambil berlutut itu salah satu mati raga yang dipilih oleh Francisco dan juga dan juga ia tidur sampai sampai yang tadi sambil berlutut sampai kemudian para para saudar-saudarinya itu melihat lututnya dia itu sampai sampai hancur sampai apa ya saya luka nanti nanti di akhir cerita nanti akan ada akan ada hubungannya dengan lutut yang berdarah itu nah ia pun di biara di dalam biara di dalam selnya ia itu tidur di papan kayu berbentuk salib jadi dia memotong sendiri papan tepat tidur itu dia potong sendiri saya berbentuk salib dan setiap kali dia mau membaringkan diri di sana setiap kali dia mau tidur dia mengatakan ini aku Tuhan semoga kehendakmu terlaksana dalam diriku itulah kerinduanku satu-satunya jadi setiap kali dia mau berbaring di sana setiap kali dia mau tidur dia selalu mengatakan doa singkat ini ini aku Tuhan semoga kehendakmu terlaksana dalam diriku itu itulah kerinduanku satu-satunya sekarang kita lanjut ternyata Francisco harus mengubur mimpinya untuk jadi misionaris di tanah misi di Jepang ya kisah hari ini set ending jadi pada tahun 1641 jadi hampir 9 tahun 10 tahunnya 9 tahun lebih ada kapital provinsi kapital itu semacam rapat jadi para anggota Ordo khususnya para petinggi itu akan ada rapat itu disebut kapital di Filipina waktu itu nah karena Francisco ini kan di rumah sakit menjalankan putusannya dengan baik dia sampai jadi kepala biara kepala salah satu biara sehingga dia bisa hadir di kapital ini di rapat ini nah kapital itu hasil dari rapat itu dari kapital itu adalah mengutus beberapa anggota Ordo ke Tiongkok jadi mimpi untuk ke Jepang ditinggalkan ya mereka mengutus beberapa anggota Ordo untuk pergi ke Tiongkok oke ke tanah Tiongkok yang tidak terbayang waktu itu karena bayangkan ya Francisco waktu di Spanyol sudah belajar-belajar tentang Jepang misalnya gitu ya eh ternyata ke Tiongkok tetapi jangan senang dulu Francisco ternyata tidak jadi salah satu di antara mereka jadi Francisco tidak masuk di listnya Francisco itu Francisco itu ditunjuk untuk menjadi kepala rumah kepala rumah di di Tuaw di Filipina di daerah utara Filipina di Tuaw dia ditunjuk menjadi kepala rumah jadi rumah itu semacam biara tapi lebih kecil yang anggotanya lebih sedikit itu disebut rumah dia ditunjuk menjadi kepala rumah di situ dan ya karena ketaatan Francisco menjalankan perutusan itu tetapi ia tidak bisa membohongi dorongan di dalam dirinya bahwa dia rindu untuk bermisi ke Tiongkok maka Francisco pun menyatakan kerinduan itu kepada superiornya kepada atasannya tetapi ditolak tidak kamu diutus untuk jadi kepala biara gitu kamu di sana kamu lebih dibutuhkan tetap dan akhirnya Francisco pun taat taat dan menjalankan perutusan ritual dan inilah yang mungkin dihidupi terus oleh Francisco semoga kehendakmu teraksana dalam diriku meski pengendangan kehendakmu tidak sesuai kehendakku jalanmu bukanlah jalanmu gitu ya ini teman-teman salah satu tantangan besar dalam hidupnya Francisco bahwa mari kita bayangkanlah kita punya sebuah mimpi dan mimpi itu bukan mimpi yang buruk kalau kita punya mimpi untuk berbuat dosa gitu mungkin pantas dan layak untuk digagalkan tetapi kita punya mimpi yang baik terus tidak tercapai itu mungkin godaan besar bagi kita untuk kecewa sama Tuhan tapi Francisco putusan untuk taat untuk taat dan menjadikan putusannya dengan sekacita baik demikian kisah hari ini mari kita mulai tidak ada ya bercanda endingnya tidak seperti itu ya sedar-sedari oke kita lanjutkan tadaa surprise gitu ya dan ternyata Francisco jeng-jeng salah seot tiba-tiba tidak ada hujan salah seorang dari yang pergi ke Tiongkok itu yang dia terus ke Tiongkok itu tiba-tiba jatuh sakit teman-teman dan kemudian Francisco akhirnya ditunjuk untuk menggantikan dia gitu yeay bisa ke Tiongkok bisa ke Cina dan jadi mereka pergi di rombongannya itu adalah dia Francisco de Capias dan ada Francisco juga Francisco Dias orang Dominikan juga mereka pergi ke Tiongkok lewat pulau Formosa lewat Taiwan lewat Taiwan dan singgah di rumah Dominikan di Cilong di daerah utara kok gak salah di bahasa hukian itu Qilong lebih-lebih dikenal di bahasa hukiannya di daerah utara situ dulu tempat itu tempatnya itu dulu kota itu tempatnya Spanyol jadi dulu dikasih nama Lasantisima Trinidad Tritunggal Tritunggal Maha Kudus jadi dulu Cilong Cilong itu itu tempatnya Spanyol makanya para Dominikan sebelum pergi ke Tiongkok itu pergi ke Cilong dulu ke Taiwan kemudian disana mereka gak singgah lama jadi berbeda kok misalnya kemarin kok biasanya kemarin kayak Mateo Ricci dan berbagai orang Kudus yang kita sebutkan kemarin mereka ke Makau ya di Makau belajar bahasa lama baru mempersiapkan diri baru pergilah ke Cina mereka rombongan para Dominikan itu gak lama kok menurut buku yang saya baca sekedar satu atau dua minggu pergilah mereka langsung ke Tiongkok Daratan dan mereka pergilah ke Fuchian dan bertemu satu setia Dominikan yang di Tiongkok saat itu yaitu Juan Garcia dan disana di Fuchian itu di di Fuchian itu mereka tepatnya di kota Fuan itu mereka disitulah mereka baru belajar bahasa mereka belajar bahasa dan sambil mewartakan Injil mewartakan Injil dan ya gitu Santo Francisco de Capias Francisco de Capias saat itu itu akhirnya mengambil nama Leo Fangci Leo Fangci gitu ya mengambil nama nama Tionghoa ini Fangci itu nama Tionghoa nama Cina dari Francis Kukus dan ya Leo itu marga marganya sama seperti yang lukis tadi lukisan tadi dan dan apa ya dengan demikian menurut saya ya inilah salah satu salah satu langkah agar agar ya dapat mewartakan Injil dengan lebih baik gitu agar dia dapat dipanggil oleh orang-orang kisah oleh orang-orang lokal dan tak terbayangkan kan bagaimana kita maksa orang Cina untuk ngomong namanya dia yang susah itu nah intinya dan dan intinya mereka disana di Fujian mereka mewartakan Injil mereka membaptis banyak orang dan sebenarnya di Fujian itu sudah ada orang Kristen sudah ada orang Katolik kan kita kemarin kita kita lihat kemarin sudah ada sudah ada beberapa gelombang misionaris yang sudah kesana para Yesuit para Francis kan jadi sudah ada orang Katolik disana jadi tetapi well situasinya berbagai macam kita lanjut di Tanah Misi di Tiongkok mereka menjadikan kota Fuan itu sebagai pusat misi dan mereka membaptis banyak penduduk lokal dan hingga membangun komunitas dominikan awam disana di daerah situ kemudian seperti tadi sudah saya katakan sudah ada banyak orang Katolik tetapi mereka apa ya ada berbagai macam berbagai macam kondisi ada yang menjadikan imannya dengan baik ada yang menjadikan ada yang beriman hanya sebetar iman saja tetapi perilakunya tetap 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 tidak hidup sesuai imannya ada yang meninggalkan iman demi jabatan segala macam tetapi dan itulah yang menjadi yang menjadi apa ya itulah domba-domba yang akan digembalakan oleh para Francisco dan dua saudaranya oke sekarang kita kembali ke tadi tadi di latar belakang tadi cara cara pewartanya para dominikan itu kan itu ya rem belum gaspol saya datang ke sini untuk mewartakan injil tidak ada tidak ada masuk-masuk lewat filsafat lewat lewat apa lewat science langsung to the point injil kristus jadi ada ada kisah bahwa Franciscus di Kapias itu selalu membawa buku brevir dan salib saat jalan dimana-mana dia selalu membawa buku brevir dan salib dan selalu sedia mewartakan injil kepada siapapun yang dia temui di jalan dan dan saya dan saya gak tahu apakah mereka tetap pakai jubah atau enggak ya tetap pakai jubah hitam putih atau enggak saya gak tahu karena di sumber-sumber yang saya baca gak ada tidak dituliskan apakah mereka pakai atau tidak jubah itu kan kalau kita bandingkan misalnya kemarin kita udah belajar beberapa orang kudus sebelumnya mereka biasanya para misionaris itu menggunakan baju lokal berusaha untuk membaur dengan kebudayaan lokal saya tidak tahu kalau para dominikan apakah mereka pakai jubah atau tidak tetapi yang menurut kesaksian Francisco de KPS selalu membawa buku brevir dan salib kemana-mana bayangkannya kita kita tidak kita orang yang belum katolik terus melihat ada orang bawa salib kemana-mana ya tapi itulah itulah bahwa dia tidak ragu untuk mengekspresikan imannya di depan umum dan sampai ada dan menurut menurut catatan misi mereka cukup sukses jadi sampai bisa bikin komunitas dominikan awam sampai bisa membaptis banyak orang dan hingga Lang Wu itu salah satu pemimpin di Fuchian di kota Fucho ia itu suatu ketika seorang dominikan awam itu mewartakan saya tidak tahu mewartakan injil atau melakukan sesuatu kebaikan gitu kepada si Lang Wu ini dan Lang Wu itu kemudian mengatakan ini kepada dominikan awam itu soal dominikan awam itu dia mengatakan agama kamu itu ya agama Kristen itu itu benar baik dan kudus sebab mengajarkan manusia untuk melakukan yang baik dan menghindari kejahatan jadi dari sini kita tahu bahwa pertama misi mereka di periode ini itu lancar jaya gitu ya lancar jaya harapan jaya gitu kan tanpa tidak ada jadi banyak berbuah kemudian dari dari pemerintah juga tidak ada tantangan tidak ada tidak ada pertentangan dari pemerintah sekarang kita lanjut kita lanjutkan tetapi kenyamanan itu tidak berlangsung lama setelah beberapa tahun wah saya tadi lupa gak gak tes sejarah dulu tadi masih sudah dikapias tadi hidup tahun 16 masa-masa ini ada yang masih ingat tahun sekitar tahun 1630 tahun 1640-an itu jamannya dinasti apa di Tiongkok terlalu awal ada yang masih ingat ya tadi ada sepercik suara jaman dinasti jaman akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing dinasti Qing awal dari dinasti Qing dan akhir dinasti Qing mulai berakhir di tahun-tahun ini nah datanglah negara api menyerang serangan kaum tartar dari utara jadi setelah mereka menjalani pewartaan yang lancar jaya itu yang tidak ada kendala yang berarti maksudnya dalam artian berbuah banyak banyak orang bertobat banyak orang dipaktis segala macam orang bebas memilih agama katolik orang bebas untuk beragama para missioners bebas untuk mewartakan injil tetapi kemudian datanglah serangan dari kaum tartar dari utara kemudian beberapa orang menggunakan kesempatan ini untuk memfitnah orang Kristen yang menjadikan mereka burunan pemerintah singkat cerita karena keadaan semakin buruk mereka bertiga ini harus pergi harus pergi ke harus mengungsi nah sayangnya salah satu dari mereka Francisco Dias terbunuh sehingga tinggal berdua Francisco Dekapias dan Juan Garcia mereka akhirnya mengungsi ke kota Tingzhou ke kota Tingzhou dan mengungsi di sana ke tempat yang masih aman kemudian teman-teman disinilah yang jadi awal penderitaan mereka ketika ada kabar ada seorang umat di luar kota di luar kota Tingzhou itu ada itu membutuhkan sakramen perminyata Francisco pun karena rasa belas kasihnya dan karena semangatnya dia pun meminta izin kepada Pater Garcia kepada Juan Garcia ini untuk memasuki ranjang kematian dia meminta izin Pater saya minta izin untuk pergi keluar kota untuk mengunjungi mereka mengunjungi para umat akhirnya Francisco Rika Pias menerobos keluar kota menerobos perbatasan dia mengunjungi umat memberikan perminyakan dan juga mengunjungi umat-umat lain mendengarkan pengakuan dosa memberikan komunikudus memberikan pelayanan sakramen dan menemani mereka dalam memberikan penghiburan dan keadaan yang semakin sulit saat itu dan inilah awal dari kisah penderitaannya Francisco de Capias sepulangnya dalam perjalanan pulang Francisco dari kunjungannya ke para umat Francisco tertangkap oleh tentara dan dan karena Francisco ketahuan dia adalah seorang pemimpin pemimpin agama dia adalah seorang pemimpin agama yang terlarang itu dan seorang misionaris maka dia pun dibawa ke tentara militer dan disana tentara di pengadilan militer itu tidak ditemukan alasan kuat untuk hukuman mati dan ini mengingatkan kita ya sama kisah sengsaranya Yesus juga the passion of Christ the passion of our Lord kisah sengsara Tuhan kita bawa dia pun dibawa ke Herodes ke Pontius Pilatus tidak ditemukan kesalahan terus dibawa ke Herodes segala macam dan Francisco juga demikian dia dibawa ke pengadilan sipil terus dia dijatuhi berbagai macam tuduhan dituduh pertama-tama membawa perpecahan dalam keluarga tidak menghargai leluhur memberontak terhadap pemerintah dan sebagainya bayangkan ya orang yang seharusnya kita itu menjaga orang orang tua kita harusnya beranak cucu kita harusnya menemani orang tua di hari tuanya kita malah mengajarkan pergi meninggalkan orang tua ke tanah misi dan mungkin juga itu yang dialami juga oleh para leluhur kita mungkin ya yang memutuskan merantau ke sini mungkin juga mendapatkan tuduhan demikian bahwa kamu itu tidak menghargai orang tua tetapi dan berbagai macam tuduhan lain itu yang dijatuhkan kepada Francisco dan ini di pengadilan itu ia kemudian disiksa teman-teman jadi ini ini bentuk siksaannya siksaan saat itu jadi jadi kakinya kakinya itu diremukkan sama alat ini jadi waktu itu kakinya diremukkan oleh alat ini dan saat itu Francisco de Capias karena kesakitan dia berteriak berteriak kesakitan tetapi kemudian ketika dia mengingat Tuhannya mengingat Kristus penebusnya oke saya tidak akan berteriak kesakitan lagi saya mau diam dan akhirnya diam tidak ada satu katapun yang keluar dari mulutnya kecuali doa doa kepada para orang yang menyiksanya kayak gitu dan ia mengatakan ini tubuhku menderita tetapi jiwaku bersuka cita sebab kini ada kesamaan antara aku dengan Tuhanku antara aku dengan Kristus ini yang ia katakan kepada orang-orang yang menyiksanya waktu itu nah jadi disini dilakukan penyiksaan ini dilakukan dan akibatnya kakinya itu sampai sampai apa ya sampai remuk sampai berdarah sampai rusak gitu apa ya sampai remuk ya saya berdarah dan ya itu siksaan salah satu siksaan pertama yang dialami oleh Verena Nika Pias dan di tengah siksaan itu dia disuruh sama kan tadi dia kemana-mana selalu membahas salib dan buku Brevier dia disuruh membaca buku mantra baca buku mantra ya kan sama para para orang yang menyiksanya itu dan ia pun kebetulan dia membuka ofisi Santa Caterina dari Alexandria jadi Santa Caterina dari Alexandria ini juga salah satu pelindungnya Orde Bawarta dia adalah sama martir martir yang mana berbeda dari perempuan-perempuan yang lain Santa Caterina ini martir yang belajar yang belajar dan yang mewartakan kebenaran iman waktu itu jadi makanya jadi pelindungnya Orde Bawarta dan dia jadi martir dengan cara yang tak kalah mengerikan ya nanti kalian bisa baca sendiri di internet dan tak kalah mengerikan intinya Francisco mengatakan Francisco setelah membaca buku brefirnya itu dia menceritakan kepada orang-orang di sana ini loh kisah hidupnya Santa Caterina dari Alexandria martir dan dia mengatakan kalian tahu kalian lihat bahwa hukumnya peraturan-peraturannya Tiancu Tuhannya orang Kristen itu Tiancu itu tidak seperti yang engkau pikirkan tidak seperti yang dituduhkan kepada kami buktinya banyak orang dari berbagai bangsa dan zaman banyak orang terhormat pun menjalankannya dengan setia sampai akhir seperti Katrina dari Alexandria itu dan kemudian beberapa prajurit menyuruhnya untuk meninggalkan iman menggodanya untuk meninggalkan iman untuk menghindari siksaan dan ia mengatakan aku lebih baik kehilangan hidupku seribu kali daripada meninggalkan Allah kebahagiaanku satu-satunya kemudian Francisco pun dimasukkan ke dalam penjara dimasukkan ke dalam penjara yang mana di penjara itu segala macam kriminal dari berbagai macam masuk di sana ia menjadikan penjara itu sebagai biaranya dia dia tetap berdoa di sana ia tetap berlaku tapa tetap berdoa di sana dan di penjara ia terus setia berdoa dan mewartakan injil dan ia mempertobat dan karena pewartaan dan kesaksian hidupnya itu ia mempertobatkan para tahanan sampai para tahanan yang lain bertobat jadi dia di sana pun mempertobatkan membaptis banyak orang dan ada satu cerita ini kan saat itu sedang musim dingin sehingga orang-orang Kristen pada zamannya itu dapat memberikan kepada Francisco makanan-makanan dan selimut oleh Francisco de Capias makanan-makanan itu diberikan kepada para tahanan lainnya dan ia pun menggunakan selimut itu dengan berbagi berbagi selimut itu dengan dua tahanan lain dan teman-teman dua tahanan yang mana ia berbagi selimut ini di penjara itu akhirnya menjadi Kristen dan akhirnya mereka berdua pun dihukum matikan mereka berdua dihukum mati dan dihukum mati sebagai orang Kristen ya memang bukan dihukum mati karena membela iman tetapi dihukum mati sebagai orang Kristen dan nanti kelak si Francisco juga akan menyusul dan disini ia mengatakan kepada para tahanan itu aku sangat bahagia disini untuk mendapat menderita itu adalah sebuah kehormatan bagi orang Kristen sekarang kita lanjutkan nah di dalam penjara ia juga sempat menulis sebuah surat kepada Pater Garcia kepada Romonya yang ia tinggalkan di Tingco tadi Pater jika Allah berganda aku tinggal disini selamanya aku bahagia jika ia ingin memanggil aku aku akan lebih berbahagia berdoa lah Pater agar aku dapat memuliakan Allah di tengah penderitaanku itulah itulah sulatnya yang ia tulis ke saudaranya ke Pater Garcia kemudian singkat cerita pada tanggal 15 Januari Francisco de Capias dijatuhi hukuman mati di kota Fuan dan dalam perjalanan ia mendoakan dalam perjalanan menuju ke tempat hukuman matinya yang ada di atas bukit itu ia mendoakan peristiwa sedih Rosario bersama para tahanan dan umat-umat lainnya jadi inilah dan devosi Rosario itu adalah sebuah devosi yang dekat bagi para Dominikan dan akhirnya Francisco de Capias pun wafat sebagai seorang martir setelah dipenggal oleh Al-Gujud nah dan demikianlah kisah Santo Francisco de Capias oke aku masih ada waktu gak apa-apa terus aja terus ya oke 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 nah sekarang kita lihat dulu beatifikasinya jadi beatifikasi itu proses seseorang jadi beato atau beata itu namanya beatifikasi dan biasanya untuk beatifikasi itu diperlukan beberapa mujizat nah bagaimana dengan Francisco de Capias Francisco de Capias itu di beatifikasi pada tanggal 2 Mei 1909 oleh Paus Pius ke-10 dan ini sekian ratus tahun setelah dia wafat nah lalu apa mujizat yang membuat dia di beatifikasi dianggap jadi orang kudus dianggap menjadi orang kudus dianggap menjadi orang kudus yang pertama nah ini tubuhnya tidak membusuk setelah beberapa hari jadi ketika ia dipenggal kan kepalanya biasanya masuk ke satu tempat tersendiri tubuhnya dibuang keluar kota tubuhnya dibuang keluar tembok gitu kan nah karena karena ketakutan dan berbagai macam hal orang-orang tidak berani untuk segera menguburkan mereka jadi itu dibiarkan disana beberapa hari sampai ada beberapa yang membusuk beberapa yang jadi makanan anjing segala macam tetapi setelah ditemukan tetapi orang kemudian menemukan tubuh badannya Francisco de Capias tau gak menemunya dari mana dari mereka melihat dari kakinya kaki lututnya yang sudah berdarah itu tadi karena ia tau Francisco ini satu-satunya orang yang suka berlutut apapun yang dia lakukan banyak hal dia lakukan sambil berlutut dan ia pun siksaannya yang satu siksaannya sebelum masuk penjara adalah dengan diremukkan kakinya jadi mereka menemukan siapa orang yang kakinya remuk berdarah nah ditemukanlah jelasannya de Capias dan menurut kisah jenazahnya itu yang lain jenazah-jenazah lain sudah pada membusuk tubuhnya Capias itu tidak membusuk setelah beberapa hari dan bahkan anggota tubuh jenazah lain yang menyentuh tubuhnya Capias itu tidak membusuk jadi misalnya ada tangan seorang wanita yang kebetulan menyentuh badannya Capias itu tidak membusuk itu mujizat yang pertama yang kedua yang kedua ada seorang Dominikan di Filipina itu tiba-tiba merasakan sebuah godaan besar untuk melawan untuk melanggar kemurnian godaan besar untuk melawan kemurnian dan akhirnya dia pun ingat ingat pada ingat pada saudaranya ini Francisco de Capias yang sudah jadi martir dia berdoa berdoa kepada Santo Francisco de Capias untuk untuk godaannya ini dan akhirnya tiba-tiba godaannya itu hilang tanpa jejak hilang itu mujizat yang kedua dan mujizat yang ketiga adalah sembuhnya penyakit dua orang Dominikan yang mana dua orang Dominikan ini sedang mengurus biotifikasinya jadi saat itu dua orang Dominikan ini sedang mengurus sedang menyusun biografi menyusun biografi untuk biotifikasinya Francisco de Capias tiba-tiba di Filipina saat itu sedang ada ada penyakit penyakit ada wabah wabah yang mana penyakit itu membuat mereka tidak dapat buang air kecil dan itu sangat menyiksa saat sakit dan banyak usaha untuk mengembati dan tidak terobati begitu dan mereka pun karena mereka sedang menurus biografinya Francisco de Capias ini mereka berdoa kepada saudaranya ayolah kepada Francisco de Capias dan ketika mereka tidur mereka bermimpi bahwa penyakit mereka itu terangkat dan saat bangun mereka sudah sembuh mereka sudah bisa buang air kecil lagi dan ini pun dan tiga mujizat ini menjadi mujizat yang mendukung proses beatifikasinya sehingga sehingga pada tanggal tersebut ini ia dibiatifikasi oleh Pospius ke-10 oke jadi itulah dan ini beatifikasi ini disambut meriah oleh seluruh gereja secara khusus oleh para anggota ordupewarta jadi konon menurut cerita kabar bahwa Capias itu jadi martir itu justru disebut meriah oleh kawan-kawannya oleh para saudara-saudara di Filipina oleh di Spanyol mereka malah menyebutnya dengan meriah dibuat pesta dibuat misah syukur atas kemartirannya saudaranya ini dan saat beatifikasi itu saat meriah dan kemudian kurang lebih 100 tahun kemudian pada tahun 2000 tanggal 1 Oktober bersama dengan 119 martir 119 martir Tiongkok lainnya ia dikanonisasi artinya dijadikan santo oleh karena sekarang kita bisa mengatakan santo Francisco de Capias oleh Paul Sionis Paulus II ada yang tahu tanggal 1 Oktober itu hari apa gereja merahkan apa ada yang tahu jeng-jeng biar gak ngantuk ini ceritanya udah eh sudah setengah sembilan aja ada yang tahu iya kerahiman ilahi bukan anda kurang beruntung bukan kerahiman ilahi itu hari minggu setelah pasca minggu kedua pasca ada yang tahu cecah iya betul Romovo itu adalah hari pesta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus pelindung misi yang dan ini sangat hari kesatuan Pancasila bukan ya kak ya jadi dan ini sangat sesuai karena kenapa karena karena para martir ini adalah buah dari karya dari karya misi para misionaris maupun mereka yang menerima pewartaan injil dan menghidupinya dan akhirnya mereka pun iman yang mereka terima itu pun akhirnya mereka pertahankan sampai akhir melewati berbagai macam tantangan nanti mungkin di sesi-sesi berikutnya kita akan mengenal satu persatu dari mereka dari berbagai macam tadi ada yang suster ada yang awam segala macam dan banyak-banyak awam dan uniknya apa teman-teman Santa Teresa itu yang jadi pendung misi seumur hidupnya tidak seperti kapias kapias berlayar jauh tetapi Santa Teresa jadi pendung misi menjalani seumur hidupnya di dalam biara yang ia lakukan adalah berdoa bagi para misionaris dan itulah yang nanti jadi satu yang kita pelajari dari kisah keseluruhan ini dan bonus fun fact juga 1 Oktober itu hari yang spesial bagi Cina karena 1 Oktober itu adalah hari nasional mereka 1 Oktober 49 itu mulai ada apa ya RRC Republik Rakyat Tiongkok RRT itu mulai mulai berdiri dan ya itu jadi ya jadi jadi kritik jadi satu kritik yang menarik ya bahwa apa ya berdirinya Partai Komunis itu kita kita jadi kita lawankan dengan pesta yang meriah pesta pelindung misi sekaligus pesta kanonisasi karya karya misi di tanah itu demikian sekarang kita lanjutkan nilai-nilainya apa sih yang bisa kita pelajari dari hidupnya Ferdinand di Kapias apa yang bisa kita pelajari di Hesentok Ferdinand di Kapias nah ini kita adalah satu tubuh Kristus seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaahnya di Korintus kita adalah satu tubuh Kristus banyak anggotanya jadi dan tadi kita belajar bahwa kok kita dari sesi-sesi kemarin misalnya ya ada yang mewartakan injil itu dengan cara inkulturasi gitu ya dengan cara yang smooth ada yang cara yang baik yang apa dengan cara yang smooth gitu ada juga para dominikan yang memberi warna baru memberi karyanya dengan cara pokoknya saya mewartakan injil disini terimalah injil Kristus gitu kan ya dan itulah kita itulah kekayaan gereja dan tadi ada Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus pelindung misi yang tidak pernah keluar dari Eropa semasa hidupnya sepanjang hidupnya tidak pernah keluar dari Eropa sama sekali bahkan tidak keluar dari biara setelah dia masuk biara sampai mati dia tidak pernah keluar tapi itu menjadi pelindung misi ya itulah kita sebagai tubuh Kristus ada yang jadi jantung ada yang jadi mata ada yang jadi telinga segala macam kita gak bisa bilang kenapa jantung kok gak kok gak nampak di luar seperti wajah yang tampan yang cantik kenapa tidak nampak di luar kenapa jantung tersembunyi di dalam kenapa mulut kenapa mulut tidak bisa melihat seperti mata kenapa telinga tidak bisa ngomong sepandai selincah mulut ya itulah kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lainnya tetapi itu yang memperkaya gereja kita berbagai spiritualitas berbagai karya berbagai karya berbagai bentuk panggilan dari 120 martir Tiongkok coba ada berbagai bentuk panggilan awam religius segala macam dan teman-teman hidup itu kita jangan takut menjadi kudus jangan takut jadi kudus jangan takut juga memohon doa para kudus dan mentela dan mereka seperti tadi di awal saya katakan relasi kita itu tidak dibatasi ruang dan waktu maupun kematian kita dengan para kudus kita yang di dunia ini juga mereka yang sedang menderita sekarang di agap penyucian kita semua itu saling membantu itulah kenapa kita selalu berdoa bagi mereka dan mereka juga berdoa bagi kita bagi karya kita sekarang presentasi ini pun dapat selesai dapat berjalan dengan baik itu juga karena doa para kudus dan menerahkan mereka di fernyekapias mari kita lihat dari awal hidupnya dia ketika memutuskan masuk dominikan yang mana dia masuk dominikan dia meneladan hidup Bapak suci dan ia memohon doa Bapak suci ketika Dominikus bilang Bapak suci Dominikus ketika Dominikus bilang ketika aku mati aku akan lebih berguna bagi kamu di surga karena aku bisa mendoakan kamu dengan lebih baik di hadapan Allah itu benar-benar dia dia lakukan dan itulah yang saya rasa membuatnya dapat bertahan gitu kan karena juga doa-doa para kudus juga ketika saudara-saudaranya sudah meninggal di tengah perjalanan oke saudara-saudara doakanlah saya agar saya bisa agar saya bisa menjalankan misi Dominikus dengan baik juga di saat-saat terakhir di penjara dalam siksaan dia meneladan sekali lagi martir Santa Caterina dari Alexandria dan juga dia memohon doa dari Padre Garcia itu memohon doa dari saudaranya karena itu teman-teman kita satu keluarga kita saling membantu kita satu tubuh kita punya berbagai peran tetapi kita saling melengkapi saling membantu dan hubungan kita tidak dibatasi ruang waktu bang kematian seperti di film Koko ya kita itu kita hubungan kekeluargaan kita tidak terputus ketika kematian dan seperti Koko kita yang satu ini mari kita juga belajar dari dia seperti tadi awal tadi mari kita memperhatikan akhir hidup mereka dan meneradainya dan ini yang kedua siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus penidiasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang atau pedang tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus apakah pandemi apakah konflik dengan teman siapakah dapat memisahkan kita dari kasih Kristus saya rasa penting bagi kita untuk memegang janji Tuhan ini aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir jam dan juga pesta kemarin itu luar biasa indah aku mencintai aku mencintai kamu senantiasa aku mencintai kamu apapun yang terjadi hati kudus Yesus dan itulah siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dengan memegang janji Tuhan ini kita seperti Francisco de Capias kita akan dapat bertahan dan berbagai berbagai kondisi berbagai situasi termasuk penganiayaan termasuk termasuk fakta bahwa termasuk kenyataan pahit bahwa kadang-kadang mimpi kita tidak tidak dapat tercapai kadang-kadang kita harus tolak segala macam dan ini terakhir ini terinspirasi dari Injil kemarin tentang gembala yang baik ini menurut saya yang nampak dalam dirinya Santofansur di Capias bahwa gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dari awal gitu kan ketika dia belum jadi gembala masih ketika dia masih masih jadi frater dia mau mengunjungi orang sakit setiap hari bahkan di karya misi pun dia melakukan karya misinya karya perutusannya dengan suka hati dan di akhir hidupnya menjelang akhir hidupnya di tengah keadaan politik yang yang semakin kacau yang harusnya dia itu sebenarnya lebih aman kalau tinggal di tingcow itu ketika dia melihat dombanya ada yang butuh ketika dia melihat dombanya membutuhkan sakramen perminyaan dia pergi dia pergi dia menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya karena siapa lagi yang bisa memberikan sakramen selain seorang imam maka Francisco melihat oke baiklah oke keadaan itu keadaan ancaman kematian itu bukan halangan untuk pergi menyelamatkan jiwa-jiwa untuk pergi menyelamatkan umat-umatnya menemani umat-umatnya di tengah keadaan yang sulit itu maka ya marilah kita berdoa bagi para gembala kita kita bersyukur atas gembala-gembala yang baik yang yang mau mendengarkan pengakuan dosa kita di tengah pandemi yang mau misah dan mau melayani yang mau membutuhkan sakramen kita di tengah bahkan di tengah pandemi kita juga berdoa bagi seluruh gembala kita baik yang yang baik maupun yang belum baik agar agar dapat menerah dan Kristus yang gembala baik dan untuk kita sendiri juga marilah kita mengikuti jejak mengikuti jejak koko kita ini gembala baik yang mana koko kita ini juga mengikuti jejak koko kita yang paling sulung mengikuti jejak anak sulung yaitu Yesus Kristus Tuhan kita gembala baik jadi seperti kata Paulus kan ikutilah teladan ikutilah apa ya ikutilah teladan seperti aku seperti aku mengeladani Kristus maka marilah kita dengan berbagai sisi sharing ini santu para orang kudus marilah kita mengikuti bagaimana mereka mengikuti Kristus dan bagaimana itu kita teladanin sehingga kita pun dapat jadi orang kudus sesuai dengan panggilan kita masing-masing di zaman ini di zaman ini sebagai Kristian sebagai Nita sebagai Romo sebagai semua masing-masing dari kita demikian terima kasih banyak mohon maaf kalau terlalu lama mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan terima kasih banyak mari kita mulai sisi sharing thank you terima kasih Bapak Kristian ini luar biasa presentasinya hari ini mungkin Romo ada yang mau nambah terima kasih terima kasih